khawatirnya bukan karena anak kita tak makan itu khawatir juga tapi pemahaman khawatir ini kalau tidak pas ini juga akan membuat tindakan kita sebagai orang tua juga tidak pas untuk untuk mewujudkan anak yang soleh itu mau tidak mau adalah ayah dan ibunya harus oleh jadi mudah-mudahan surat An-Nisa ayat 9 dan hendaklah khawatir ini ada ayatnya seandainya mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka danlah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kezehatan mereka oleh sebab itu hendak mereka bertakwa kemana Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar kau len sedida ibu dan bapak yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala ini Hai peringatan dari Allah atau mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa sesungguhnya kita harus khawatir kalau-kalau setelah kita nanti tidak ada yang akan dan melanjutkan perjuangan kita khawatirnya bukan karena anak kita tak makan itu khawatir juga tapi pemahaman khawatir ini kalau tidak pas ini juga akan membuat tindakan kita sebagai orang tua juga tidak pas maka ada pertanyaan mata kuluna mimba di atau mata buduna mimba di mana yang kita pilih Bu nak kalau ayah sama ibu nanti sudah nggak ada lagi yang pertama itu mata kuluna mimba di apa yang kamu makan apa yang kamu makan itu pertanyaan kedua kalau ayah dan ibumu nanti tak ada nak apa yang kamu sembah siapa yang kamu sembah ya mata buduna mimba di kira-kira pertanyaan yang mana Bu yang betul apa apa yang kamu makan atau apa yang kamu sembah ya dua-duanya kalau bisa iya Ustadz tapi kita suruh pilih salah satu ya ibu banyak orang tua ya yang khawatir anaknya tak makan sehingga Pak Nah aku sudah siapkan nih kalau bapak nanti enggak ada ini ruko tiga pintu kebun sawit sekian hektar Hai tabungan tabungan yang mama sama papa siapkan untuk kamu sudah ada jangan khawatir ada orang tua yang menyiapkan untuk kehidupan anaknya dan nanti harta benda ini sehingga Pak kalau memilih sekolah pun kalau sekolah itu tak favorit tak mau dia mungkin kalau berbau-bau Islam ah ini nggak keren nih sekolah ini bagus sekolah ini aja karena kalau pilih sekolah ini nanti lulusannya kamu mau jadi bisa jadi ini bisa jadi ini bisa jadi ini itu orang tua yang pertama orang yang kedua Bu matabudu namimbak di setelah ayah sama ibu nanti nggak ada apa yang kamu sembah sehingga Pak orang tua yang seperti ini khawatir kalau anak-anaknya nanti tak bisa sholat kalau anak-anaknya nanti dia tidak bisa ngaji dia khawatir kalau Hai orang tuanya nanti meninggal nggak bisa menyolatkan jenazah Hai ibu nyatanya di TV TV bukan senetron ini ya bukan senetron emaknya sendiri itu di di diadukan ke pengadilan lantaran apa maknya ini menebang kayu Hai padahal untuk makan juga Hai maknya diperkarakan ya padahal ibunya ini yang mengandungnya melahirkannya merawatnya sampai ke dewasa dan bahkan menjadi pejabat silakan bisa di lihat beritanya ya Hai anaknya sendiri yang memperkarakannya di pengadilan bayangkan ini kalau orang tua menyiapkan anaknya apa yang kamu makan sehingga Pak anaknya ini cinta duniawi belum kering lagi tanah kuburan orangtuanya yang di omongkannya apa kita kayaknya harus rapat untuk pembagian warisan belum kering lagi tanah kuburan orangtuanya sudah dan memikirkan warisan oleh karena ibu-ibu dan bapak indera mati Allah subhanahu wa ta'ala jadi Hai judul materi kita ini tentang menjadi orangtua yang soleh tuh ke orangtuanya usat yang soleh bukan anaknya anaknya harus soleh juga cuma untuk mewujudkan orang yang tua soleh itu anak untuk mewujudkan anak yang soleh itu mau kalau tidak mau adalah ayah dan ibunya harus soleh jadi selamat menikmati selamat menikmati